Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawak Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara melakukan rekonsiliasi internal dan pencucukan terajah Desember 2022 di aplikasi Sakti Langsung saja, coba kita bahas dan kita praktikan caranya pastikan teman-teman, Satuan Kerja sudah mengekam seluruh transaksi yang ada, baik model persediaan aset, GOP, model pembantu dan lainnya, terkait laporan atau transaksi keuangan, cara lengkap ungot dan benar di tahun 2022 ini lakukan tutup buku setiap model secara ungot tiap bulannya, jangan ada yang loncat jadi jangan ada yang loncat teman-teman untuk GOP jika belum yakin, aman dan benar jangan ditutup dulu atau tutup sementara saja langkah-langkahnya rekons internal buka mensakti tahun 2022 langsung saja coba kita buka disini kami sudah login dengan mensakti dengan tunggu laporan Satker ingat tunggu laporan Satker tahunnya 2022 karena ini sudah tahun 2023 hati-hati seolah masuk ke tahun 2023 jadi tahunnya sekali lagi tahun 2022 di bagian menu-nya ini ada rekonsiliasi pilih rekons internal disini teman-teman data diperbangui setiap 6 jam pembangunan terakhir hari ini jam 15.45 yang menjadi catatan ini biasanya tadi pengubahan transaksi yang baru saja derekam di GOP mensakti akan terupdate tulis sistem jika tidak salah ini jika tidak salah paling lambat dalam waktu 1x24 jam jika langacanya masih belum berubah ditunggu dan cetak kembali secara berkala setelah 6 jam lebih jadi dicip kembali nanti setelah 6 jam lebih jadi paling lambat dari 1x24 jam biasanya jika sudah 6 jam lebih akan diperbahagui datanya begitu juga nanti dengan di laporan BMM khusus di aset tetap cetak laporan laporan BMM itu jika tidak salah tidak langsung berubah atau terupdate juga sama ditunggu 6 jam atau paling lambat 1x24 jam kita kembali ke mensakti teman-teman untuk rekon internal tadi diulangi rekon konsiliasi rekon internal disini pastikan jika tidak ada selisih berarti aman sudah untuk nelai nengaja dan nelai subledgernya untuk memperlter lebih detail di bagian sini teman-teman klik saja perlternya silahkan disesuaikan perlterannya jika ada selisih bisa pilih detail pilih semua disini misalnya ingin semua atau ingin yang selisih silahkan disesuaikan saja nanti jika diselisih ini kami pilih yang semua disini penyudinya disesuaikan penyudu 12 bisa 3 klip kirim nanti akan detail ketahuan dimana aset yang selisih seperti ini disini teman-teman tidak masuk untuk persediaan untuk persediaan nanti silahkan diperlter sesuai perlterannya kita perlter yang persediaan kita pilih disini persediaan ini teman-teman klik kirim masuk persediaan seperti itu cara memperlterannya ini bisa digunakan ke excel untuk mensandingkan dengan ajar jangannya mudah kita contohkan yang BMN terlebih dahulu untuk BMN tadi disini khusus BMN moderasi tetap tadi pada cetak laporan laporan BMN ini tidak langsung terupdate ditunggu saja paling lama tadi 1x24 jam atau 6 jam diperbankan yang di bagian sini teman-teman yang di bagian laporan laporan BMN untuk yang disini ini ingat yang disini yang posisi BMN di Nengaja biasanya langsung terupdate jika kita melakukan perubahan transaksi yang disini namun yang di bagian bawah ini tidak langsung terupdate yang ini kami contohkan silahkan di cetak teman-teman seperti biasa misalnya laporan utama pilih misalnya laporan posisi BMN di Nengaja paling mudah pilih bulan 12 pilih pilih klik unduh disini sudah kami unduh ini hasilnya jadi disini teman-teman ada memuat nilai perkesedihan yang disini tadi jika yang disini tidak memuat nilai perkesedihan itu bedanya yang disini tidak memuat nilai perkesedihan yang disini ada nilai perkesedihan nya namun yang disini tadi tidak langsung terupdate untuk di GLP caranya mencetak sama teman-teman GLP laporan laporan keuangan seperti ini tinggal citak saja unduh ini sudah kami unduh tinggal disandingkan kami sandingkan saja langsung ke bagian bawah teman-teman nilai aset ini kita sandingkan yang di GLP ini nilai asetnya sama akhirnya sudah benar untuk yang lainnya silahkan nanti disesuaikan misalnya ada jurnal atau utang kepada pihak ketiga yang belum dibayar namun pastikan di aset lancar ini teman-teman kas dibandingkan pengelangan atau uang muka persediaan sudah nihil itu saja harus diperhatikan oke seperti itu untuk dimensak di juga bisa mencetak mengerjakan menandingkan di laporan laporan keuangan sama posisinya laporan keuangan laporan utama misalnya laporan dengan capis penyudinya 12 untuk 13 nanti teman-teman penyudi perbaikan atau unaudited tinggal dikirim kita coba citak juga dimensi saktunya apakah sama nilainya baik kita lihat nerajanya terlangsung ke bawah ini sama hasilnya dengan GLP ini oke akhirnya sudah benar poinnya tadi teman-teman di laporan pengikut internalnya disini jika disini tidak selisih kemungkinan semuanya aman teman-teman oke sekali lagi kami sampaikan tadi untuk masalah tengah saksi yang baru saja dihengkam di GLP akan terhadap sistem paling lambat dalam waktu 1x24 jam atau 6 jam lebih silahkan cek sejangan bengkala sama juga tadi yang khusus di laporan BMN mudah asetetap cetak laporan BMN oke ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini semoga ada manfaatnya ayam kata bina'i taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka